webinar series dengan topik how to make your organization recover and survive within three months in the means of the current pandemic. Jadi sambil kita menunggu teman-teman lain karena dari pendaftar itu lebih dari dua ratusan yang mendaftar. Cuman memang ini jam-jam krusial ya karena ada beberapa dengan WFI ini jam pulangnya memang jam empat maka karena jam sudah menunjukkan jam 16 lewat 5 mari kita buka acaranya. Bapak Ibu sekalian topik webinar kita sore ini sangat menarik karena mengenai organizational recovery. Sebagian besar perusahaan terpaksa merubah model bisnis mereka selama krisis pandemi. Sebuah organisasi yang tangguh tidak hanya akan melakukan upaya yang memulihkan kondisinya tetapi juga membuat strategi untuk bertahan. Selain itu organisasi yang benar-benar tangguh adalah organisasi yang mengalami perubahan setelah membangun sikap keyakinan kelincahan dan struktur dalam DNA-nya yang memungkinkan tidak hanya pulih ke tempatnya kembali semula tetapi juga bisa maju dengan cepat. Nah sore ini kami dari tim PDC mengundang teman-teman dari Howard Hermes untuk sharing tentang organizational recovery itu seperti apa sih dan nantinya juga ada opportunity untuk sertifat professional organization recovery. Baik Bapak Ibu untuk tidak berlama-lama saya akan menyerahkan webinar sore kita kali ini ke moderator kita Ibu Frida Yani SE, SOM, SH, MM, CFP, dan CPP. Kepada Ibu Frida, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya Pak. Sebelum kita masuk ke acara inti webinar sore ini, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu Howard Hermes konserti. Our story being recent into this distaktive era where things are shifting rapidly requires us to be agile. Not only that the organic nature of the organization consisting of many mindset that come from each member of the organization. This is a fragmented organization focus. Organization with a fragmented focus will not be able to survive in the long term. Therefore, Howard Hermes was founded to help organization stay fokus on carrying out a plan and measure transformation. What we believe? We believe that ambigdestro organization is working that right hands continue to exploit current business to the max and separately let the left hand explore future opportunities, literally with free hands. Kita mempunyai corporate value yang pertama adalah vision to become a company that is respected in various business field known to be positive impact on shareholder, the environment, and the nations. Corporate value kita yang kedua, hard, working with the right attitude, manner, and response. Corporate value kita yang ketiga, kita mempunyai beberapa tujuan di Howard Hermes. Yang pertama yaitu to improve organisasional performance, to achieve organisasional performance, to achieve sustainability, to increase cooperation and collaboration between employees, to improve organisasional behavior, to improve organisasional problem solving, to encourage dexterity for faster charge change, to balance organisasional live through manfulness, to strengthen corporate value and organizational culture, to achieve vision emission metrics. Di sini di Howard Hermes Consulting kita mempunyai beberapa produk yang pertama adalah CODS, Certified Organisasional Development Specialist, yang kedua adalah OEA, Organisasional Excellence Assessment, yang ketiga adalah OCA, OCA, Organisasional Culture Assessment, yang keempat OPI, Organisasional Performance Improvement, yang kelima adalah OIDA, Organisasional Innovation by Big Data Analysis, yang keenam OBC, Organisasional Balance Cycle, yang ketujuh O SAM, Organisasional Sales Achievement Mapping, yang kedelapan adalah OCAAS, di mana GKData adalah OAH, Organisasional ryhtiho Swinlarina, Darmayanti, THD, OD, SE, MSI, CPM, CTHR, CPBC, CSRS, CDV, CAPM, CBC. Budiah Darmayanti, THD, OD is an Organization Development and Science Specialist. Beliau lulus di Assumption University and Stamford University di Amerika. Dia juga seorang praktisi konsultan dari 2006. Dan Budiah juga memulakan Master dari Marketing Research Field. Juga bekerja di beberapa perusahaan nasional company dari beberapa tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Pengalaman pekerjaannya, beliau sebagai dosen di Petra University. Dari Juli 2003 sampai sekarang, mengupakan Associate Professor dari Juli 2009 sampai Juli 2013, The Account of Economic Society. Juli 2004 sampai Juli 2009, Head of Marketing Problem. Sekian kekenalan dari Howard Hermes Consulting. Sebelum kita masuk ke dalam acara webinar ini, mungkin saya akan sedikit memberitakan peraturan webinar. Yang pertama, semua peserta harap mem-mute dari Zoom ini. Jadi supaya konsentrasi tidak terganggu dan kalian bisa konsentrasi dalam mendengarkan pengaparan budiah. Yang kedua, jika ada pertanyaan, tolong dilempar di QA. Di kolom QA. Jadi kita langsung saja kalian lempar jika ada pertanyaan. Sekian dari saya, mungkin saya akan mempersilahkan Budiah untuk mematarkan materi di webinar ini. Silahkan Budiah. Ya, baik. Terima kasih, Bu Frida. Apakah dari Presiden University ada yang akan memberi sambutan atau membuka, Pak? Oh, sudah, Bu. Langsung dengan Ibu Dia. Oh, begitu. Baik. Iya. Selamat sore, Bapak-Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya, yang terutama terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden University, Pak Haryanto dan tim, yang sore hari ini memberikan kesempatan kepada kami untuk berkolaborasi dan izinkan saya, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Bu Frida tadi, menyampaikan materi webinar kita sore hari ini. Saya langsung share screen ya, Pak ya. Silahkan, Bu. Ya, apa? Sudah terlihat materi saya? Sudah, Bu. Tapi kalau bisa full screen ya. Oke. Ya, Bapak-Ibu selamat sore semua. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang how to make your organization recover and survive. Nah, mungkin yang menjadi penekanan di sini di dalam tiga bulan, begitu ya. Atau in 90 days, begitu. Apakah memungkinkan kita melakukan recovery atau melakukan transformasi di dalam organisasi, apalagi di tengah masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, sebelum masuk ke materi inti, saya ingin memberikan sedikit gambaran kepada Bapak-Ibu Saudara yang ada di forum Zoom kita sore hari ini. Jadi, banyak memang organisasi yang mereka ingin melakukan transformasi di dalam perjalanannya. Jadi, apakah ada perubahan dari luar atau perubahan secara industrial, tetapi banyak juga organisasi yang gagal di tengah. Jadi, boro-boro mereka berhasil dalam waktu yang cepat, tetapi justru mereka sebelum mencapai target dari transformasinya, mereka sudah stuck atau sudah berhenti di tengah jalan. Nah, apa yang menyebabkan itu? Sehingga kita sebagai orang awam atau kita melihat bahwa organisasi transformation itu rasanya kok impossible ya? Begitu ya. Nah, sore hari ini saya akan memberikan materi ini dengan pendekatan ODI. Jadi, Bapak-Ibu dan Saudara semua, jadi kita mungkin sering mendengar kata-kata ODI begitu ya, Organization Development. Nah, ini penting sekali kita pahami pemahaman ODI. Jadi, supaya memberikan gambaran secara keseluruhan, bagaimana kita melakukan transformasi dengan strategi yang tepat, dengan waktu yang tepat, menuju perubahan yang telah kita sepakati, dan mencapai target yang sudah ditentukan di awal. Sehingga kita tidak akan kehilangan fokus dan tidak kehabisan energi di tengah. Nanti kalau Bapak-Ibu mau bertanya, silakan memberikan pertanyaan di sesi tanya-jawab. Begitu ya. Jadi, saya akan masuk ke materi ini. Jadi, kalau kita mengenal, Bapak-Ibu, saat ini ada yang namanya Organization Disruptive. Jadi, kita masuk dalam era disruptif katanya. Semua kena disrupsi. Sering sekali kita mendengar istilah VUCA. Saya yakin Bapak-Ibu semua sudah sangat familiar dengan VUCA. Orang sering mengatakan era VUCA. Saat ini VUCA, bagaimana menghadapinya, dan sebagainya. Tapi ada juga satu yang menarik, yang kita sering mendengar dengan istilah DAMO. DAMO ini enggak kalah pentingnya, Bapak-Ibu. Mungkin Bapak-Ibu juga saudara sore hari ini ada yang sudah familiar dengan istilah DAMO. DAMO ini digunakan oleh Jekma. Begitu ya. Jadi, pada saat dia menghadapi era disruptif, Jekma dengan Alibaba Corporation dan orang-orang di China, mereka tidak memakai istilah VUCA. Jadi, kalau kita ke China, ke perusahaan-perusahaan sana, mereka enggak menggunakan, ini kita disruptif masuk era VUCA. Tapi yang dipakai adalah DAMO. Jadi, sebenarnya pada prinsipnya sama, Bapak-Ibu. Kita benar-benar ada di tengah, artinya organisasi kita, benar-benar ada di tengah ketidakpastian, kemudian kita harus menemukan sesuatu. Ini saya menjelaskan DAMO, Bapak-Ibu. Karena kalau VUCA kan sudah sangat familiar. Jadi, kita harus menemukan sesuatu yang berbeda, cara yang berbeda, strategi yang berbeda. Itu yang dimaksudkan dengan discovery. Dan di dalam discovery itu, itu tantangan ya, Bapak-Ibu. Di dalam discovery itu, kita menuju ke discovery itu. Sebagai organisasi, kalau di sebelah kiri ada uncertainty, di sini juga ada uncertainty, Bapak-Ibu. Yaitu adventure. Di mana kita harus terus mencari dan terus mencoba dengan berbagai pengalaman, dengan berbagai pattern. Jadi, pattern-pattern yang mungkin kita tahu, kalau strategi X bisa, strategi balance scorecard misalnya, itu dijalankan minimal berapa lama ya? Satu tahun. Oh ya, berarti harus butuh waktu satu tahun. Tidak-tidak, pattern-pattern, apalagi dalam masalah timeline, itu sudah tidak bisa dipakai lagi, Bapak-Ibu. Kalau kita menghadapi yang namanya organization disruptive. Jadi, kita harus keluar dari out of the box ya. Cara berfikirnya harus kita berani adventure. Kita berani keluar dari situ. Dan kemudian momentum ini bicara, bahwa kita sebagai pemimpin dalam organisasi, kita sebagai pelaku dalam marketplace, pelaku bisnis, profesional, praktisi, kita harus sangat peka melihat dan memanfaatkan momentum. Jadi, Bapak-Ibu, kita tidak bisa melihat krisis dari sisi negatif saja. Tetapi begitu ada krisis, berarti ada opportunity. Itu yang dikatakan momentum. Jadi, kita harus benar-benar menemukan satu titik poin di mana kita bisa menjalankan transformasi dan memanfaatkan momentum tanpa menunda. Makanya di dalam topik sore hari ini, kita memberikan within three months, dalam tiga bulan. Percepatan seperti apa sih? Itu otomatis, Bapak-Ibu. Di dalam prosesnya, kita nanti akan memaksimalkan momentum-momentum yang ada. Jadi, kita tidak lagi memakai pattern yang lama. Dan kemudian yang terakhir, outlook. Begitu ya, Bapak-Ibu. Nah, VUCA dan DEMO ini semakin dipertajam dengan adanya COVID pandemi. Yang kita mungkin sudah bersyukur saat ini sudah ada penurunan kasus, vaksin sudah masuk ke tahap dua, Indonesia sudah memasuki 60 persen sekian untuk mereka yang sudah divaksin, tetapi juga kita belum mendapat kepastian 100 persen kapan bisa kembali ke normal. Yang kedua, Bapak-Ibu, ada digital competitor. Dalam masa-masa ini, kita mungkin tidak aware yang tadinya perusahaan pesaing kita sama dengan kekuatannya dengan kita, sama resursisnya, strateginya dengan perusahaan kita, tiba-tiba dia muncul menjadi digital company. Tiba-tiba, Bapak-Ibu mungkin mengenal satu perusahaan tertentu dua tahun yang lalu. Dia masih berjalan lambat. Atau masih mencoba di dalam proses growth misalnya, tetapi tiba-tiba sekarang sudah gede karena ada digitalisasi. Jadi tiba-tiba kita memiliki new competitor, bukan lagi close competitor, Bapak-Ibu. Kalau close competitor itu pesaing terdekat kita yang mungkin secara proses bisnis sama, strateginya hampir sama, segmen marketnya sama, seperti itu ya. Tapi kalau yang namanya digital competitor, ini yang tidak terbayangkan, tiba-tiba kalau orang bilang istilahnya nyalip di tikungan, itu paling mudah, Bapak-Ibu. Nah, ini adalah istilah-istilah munculnya digital competitor. Memang organisasi hari ini seperti ini tantangannya. dan yang ketiga, Bapak-Ibu, ini dipertajam lagi, kondisi Fuka dan Damu ini dipertajam lagi dengan semakin banyaknya smart customer. Setiap customer sudah terlanjur dimanjakan dengan pola instan. Dengan perubahan digital, perkembangan digital, mereka tidak lagi bisa menunggu. Proses agak lama, mereka sudah pindah ke kompetitor lain. Jadi, Bapak-Ibu, masih bersyukur harusnya kalau Anda punya target market itu di generasi X, begitu ya. Tapi kalau segmentasi Anda, market segmen Anda, ada di generasi Z, ada di generasi millennial, waduh, ini benar-benar harus terus berlari kencang. Kenapa? Karena mereka adalah kelompok smart customer, Bapak-Ibu. Sama seperti kita mencoba, online satu ini terlambat, sudah pindah. Jadi, tidak ada lagi loyalitas. Loyalitas customer itu semakin kecil. Berikutnya, karena ada COVID pandemi, karena ada perubahan ekonomi yang tidak pasti, maka ini mempengaruhi bisnis. Jadi, ada bisnis uncertainty, beberapa industri terpaksa mereka harus gulung tikar. Beberapa industri naik melejit, seperti industri obat-obatan dan sebagainya. Jadi, ada ketidakpastian bisnis di sini. Dan yang terakhir, Bapak-Ibu, disruptive technology. Jadi, apa bedanya digital competitor dengan disruptive technology? Kalau disruptive technology, berarti sudah masuk di dalam semua lini kehidupan kita. tadinya yang mungkin anak-anak masih sekolah biasa, sekarang sudah familiar sekali dengan Zoom, kemudian bagaimana Google Drive, mengirimkan file dengan kuisioner, dengan Google Drive, dan sebagainya. Jadi, semua lini kehidupan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nah, Bapak-Ibu, di dalam masa yang serba, instan, dan kemudian begitu kita dikelilingi oleh organisational disruptive, maka kita tidak boleh kehilangan fokus, Bapak-Ibu. Artinya, mengapa saya mengatakan kita tidak boleh kehilangan fokus? Kita harus mampu melihat, kita harus mampu melihat, Bapak-Ibu, bahwa organisasi kita, sorry, kelewat satu slide, kita harus mampu melihat bahwa organisasi kita ada di mana. Dan kita mau bergerak ke mana. Nah, saya menjelaskan singkat, Bapak-Ibu, Saudara ya, kenapa harus masuk di dalam slide kita memahami organisasi kita ada di mana. Kadang banyak sekali bisnis leader melakukan perubahan, seperti yang saya katakan di awal tadi, melakukan perubahan, melakukan recovery, mereka meminta seluruh employ-nya untuk melakukan work. Lakukan ini, 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 dan sebagainya. Kita harus berubah. Bagaimana caranya, Pak? Ditransfer. Ya, syukur-syukur kalau ditransfer. Ada juga perusahaan atau pemimpin yang tidak sempat dalam tanda kutip mentransfer knowledge. Hanya memberikan apa kemudian? SOP. Jadi pokoknya harus jelas mencapai target ini, ini SOP-nya, kita berubah ke sana. What and how-nya bisa dijalankan, Bapak-Ibu, tetapi tanpa ada why, tanpa kita sebagai bisnis leader membawa seluruh employee kita dalam organisasi memahami mengapa ini dilakukan, maka yang namanya recovery itu akan stuck di tengah. Nah, ini adalah pendekatan ODI atau Organization Development pada saat kita akan melakukan recovery, melakukan transformasi dalam organisasi kita secara cepat. Kita harus memahami dulu bagaimana anatomi organisasi kita. Saya menjelaskan singkat ya, Bapak-Ibu. Dimulai dari leadership. Sebuah organisasi, dia berhasil atau gagal sangat tergantung dari siapa leadernya. Sudah banyak contoh perusahaan yang begitu cepat berkembang ataupun juga begitu cepatnya decline dan tiba-tiba hilang, Bapak-Ibu. Ini karena masalah leader. Masalah leadership. Why? Karena leader yang menentukan, leader yang sangat mempengaruhi change and culture dalam organisasinya. Culture adalah kumpulan mindset dari seluruh pemikiran para leader. Sedangkan perubahan di dalam organisasi itu mau dibawa kemana, itu tergantung oleh leader. Sama seperti contoh, saya memberikan contoh perusahaan-perusahaan yang pastinya Bapak-Ibu sudah familiar. Nokia, yang pernah menjadi market leader. Tiba-tiba CEO-nya mengatakan, saya tidak pernah melakukan perubahan, apa, kesalahan. Tidak ada kesalahan yang saya lakukan. Tetapi kenapa tiba-tiba kami mengalami ini? Wah, Bapak-Ibu. Ya karena dia tidak mau berubah saat itu. Karena menganggap sudah memiliki market yang loyal. Orang sudah dimanjakan dengan user-friendly-nya Nokia dan kemudian begitu ada teknologi baru. No chance. Belum sekarang waktunya. Sehingga kemudian muncullah Blackberry dan sebagainya. Smartphone. Nah, kemudian Bapak-Ibu, salah satunya juga, mungkin kita dulu hampir semua email kita menggunakan Yahoo. Nah, sekarang di mana Yahoo? Sudah dibeli juga. Siapa yang memimpin Yahoo? Ternyata seorang pemimpin Yahoo Yahoo ini fail karena leader, Bapak-Ibu. Jadi kalau kita melihat, kalau Bapak-Ibu mempelajari bagaimana dia punya strategi, bagaimana dia melakukan perubahan sistem, sebenarnya tidak kalah canggih, Bapak-Ibu. Tidak kalah canggih dengan kompetitornya dia di masa itu, di masanya dia. tetapi karena dia memiliki seorang leader yang free control, maka sistem tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak-Ibu, leadership ini akan mempengaruhi sistem. Sistem di dalam organisasi, kita harus tahu, di dalam sistem itu ada strategi dan ada struktur. Jadi pada saat kita akan melakukan recovery, Bapak-Ibu, kita harus melihat peta. Sama seperti kita datang ke dokter sebagai pasien, saya kok lemes. Ternyata setelah dilihat, oh, Ibu ini sariawan. Kan begitu ya. Dikira punya emah, dikira mungkin kalau wanita sedang datang bulan, dipikir, tetapi tidak melihat, tidak diobservasi. Nah, pendekatan ODI, kita harus berangkat dan bisa menjawab mengapa kita berubah, mengapa kita berubah itu dengan melihat posisi, organization anatomi kita. Yang terakhir, Bapak-Ibu, dari leadership dan sistem, otomatis ini akan mempengaruhi behavior. Behavior itu apa sih? Organization behavior adalah organisasi yang tampak dari luar. Jadi kalau Bapak-Ibu melihat employee perusahaan tertentu, wah ini jelas dia makanya orangnya profesional sekali ya. Misalnya kita sebut salah satu contoh di Indonesia itu yang menjadi kebanggaan dari Astra International misalnya. Secara packaging, secara bekerja, cara berinteraksi, cara berkomunikasi itu sudah terlihat. Itu yang namanya behavior. Bagaimana kemudian organisasi ini bersikap kepada inter-external stakeholder? Itu adalah behavior dari organisasi Bapak-Ibu. Nah, pada saat kita melakukan transformasi berarti ada behavior yang berubah. Contoh, dengan adanya COVID pandemi, otomatis siap, tidak siap organisasi dibawa dengan work from home. Behavior di sini bercerita tentang proses, Bapak-Ibu. Proses di dalam pendekatan UDI bercerita tentang interaksi antar setiap orang di dalam organisasi itu sendiri. Maka kita harus melakukan mengubah strategi bagaimana supaya proses interaksi bisa tetap efektif. Pasti Bapak-Ibu semua merasakan begitu ya. Meskipun sekarang sudah mulai ada beberapa perusahaan, kantor, organisasi yang WFO. Tetapi kita belum maksimal ke sana. Nah, pada saat berjalan WFH, bagaimana kita bisa memaintain dan mengkontrol productivity. Karena proses di sini sangat mempengaruhi productivity. Jadi, Bapak-Ibu, ini adalah inti sebenarnya sebelum kita melakukan recovery dalam organisasi kita. Kita seorang leader harus mampu dulu melihat anatomi organisasinya sehingga dia tidak kehilangan fokus bergerak kemana. ini adalah kembaran organisasi yang efektif ya, Bapak-Ibu. Mohon maaf, Budia, slatnya kelihatan kecil, Budia. Oh, kok? Tampilannya belum full, Bu. Kelihatan kecil? Iya, Bu. Wah, ya? Sebentar, sebentar. Ini? Iya, Bu, ini sudah full, Bu. Oke, terima kasih, Bu Frida. Ini karena apa namanya? Kesentuh Macbook saya. Oke, ya, saya lanjutkan Bapak-Ibu. Ini adalah bentuk organisasi yang efektif. Nah, kita tidak bicara hari ini, kita tidak fokus ke sini, Bapak-Ibu. Karena kita bicara tentang melakukan recovery. Melakukan recovery berarti organisasi kita ada yang sakit. Begitu ya. Penyembuhan, recovery. Kalau kita nanti akan membahas organisasi transformation, seperti itu. Organisasi development, maka di sini. Nah, Bapak-Ibu, kenapa ini saya tampilkan? Pada saat kita melakukan recovery, tetap secara prinsip, kita tidak boleh melupakan aset creation yang akan bersama-sama di dalam recovery harus tetap kita perhatikan. Jadi, Bapak-Ibu, ada empat aset creation. Yang pertama dari human asset, ini adalah basic, kita harus bergerak dengan human kita. Ada satu klien saya, Bapak-Ibu, perusahaan Jepang, saya tidak sebut mereknya, kan banyak perusahaan Jepang. Saat mengalami krisis pandemi, mereka mengatakan bahwa saya sudah waktunya kita berubah, kita berlari kencang, tapi tiba-tiba tidak ada chance agent, leader merasa, kok saya tidak punya tim ya? berangkat dari mana? Setelah saya observasi melakukan FGD, akar permasalahannya muncul. Aset creation tidak dibangun dari human asset. Bapak-Ibu, human asset ini menjadi fondasi. Begitu juga pada saat kita akan melakukan recovery dalam organisasi kita, kita harus membuat, mengumpulkan siapa yang menjadi chance agent. Karena pada saat kita akan melakukan recovery, kita tidak bisa membawa satu gerbong kereta. Nonsense. Kita akan lambat, Bapak-Ibu. Tidak keburu, yang namanya 90 hari tidak akan keburu. Tetapi kita akan melihat kemampuan kesiapan human asset. Nanti bagaimana pendekatannya setelah materi ini. Dari human asset, maka dia akan bergerak ke external stakeholder, ke relation asset, dan akan memperkuat sistem kita yang isinya adalah strategi dan struktur tadi, maka impact menuju financial asset. Seperti itu, Bapak-Ibu. Ini adalah pola pikir pendekatan dari balance scorecard. Jadi pada saat kita melakukan recovery, Bapak-Ibu, bukan berarti kita tidak menggunakan strategi. Banyak perusahaan fail karena mereka hanya memberitahu what you must do. Diberikan SOP, tetapi tanpa strategi yang jelas. Kita mau materi sore hari ini syarat dengan strategi, Bapak-Ibu, karena kita pakai pendekatan OD. Ini ada yang raise hand, mungkin Bu Frida? Belum aja, Bu. Di tempat saya karena sudah tiga kali ada yang raise hand. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. mungkin Bapak-Ibu bisa bertanya di sesi tanya-jawab ya? Iya, Bu. Jadi Bapak-Ibu saya lanjutkan ya. Jadi kita tadi berangkat dari bagaimana kita bergerak melalui human asset. Jadi pada saat kita akan melakukan recovery, maka kita menggerakkan manusia. Sebaik apapun strategi, sebaik apapun sistem, tidak akan berhasil melakukan recovery kalau manusianya belum aware. Bicara menggerakkan manusia tidak gampang Bapak-Ibu. Manusia itu sukar berubah. Begitu banyak business owner, klien kami mengatakan, aduh budiah, ini mereka sudah 50 tahun, sudah 45 ke atas, mana bisa berubah, mana mau berubah, begitu ya. Jangan khawatir Bapak-Ibu, manusia memang sukar berubah, tetapi kita akan menyentuh para chance agent melihat mereka dari sisi software. Jadi kita melakukan perubahan dalam organisasi itu, ada dua pendekatan Bapak-Ibu, kalau melihat payung besar ya, kita lakukan pendekatan ke software dulu. Software itu adalah yang tidak kelihatan, pikiran, mindset-nya, karena mindset leader akan mempengaruhi apapun akan mempengaruhi budaya, strategi, pengambilan keputusan, pembentukan teamwork, apapun, semua berangkat dari mindset. Makanya leadership itu ada di atas. Nah, setelah software kita jamah, kita benahi, kita perbaiki, baru masuk ke hardware. Nah, sekarang saya membawa Bapak-Ibu ke software dulu. Bicara software, maka kita bicara tentang mindset. Kita sering sekali mendengar yang namanya growth mindset. Jadi, growth mindset akhir-akhir ini memang menjadi sebuah topik yang ngetrend. Bukan karena topik ini sangat baik atau sangat populer, tetapi baik karena kita perlu menggunakan growth mindset kita, Bapak-Ibu, si saat ini menghadapi era disruptif dengan fuka, damu, dan sebagainya tadi itu. Nah, saya menjelaskan singkat ya Bapak-Ibu, tidak satu persatu saya jelaskan. Apa yang membedakan orang-orang yang memiliki static mindset dengan growth mindset kita bisa melihat dari cara mereka berpikir yang satu pakai partial mind, satu master mind. Master mind itu berarti dia mampu menjadi seorang master mind. Master dari pikirannya sendiri, mampu mengendalikan dia memahami pola pikirnya secara utuh. Mental attitude yang satu scarcity selalu mengeluh kalau kita lihat growth mindset abandon. Bisa mengucap syukur dalam kondisi apapun. Kalau kita lihat static mindset dari sisi talent ada given. Gimana ya, Bu, saya ini memang dari dulu sudah begini. Mau gimana, saya memang nggak bisa ngomong, Bu, mau di, Bu, dia masukkan saya ke pelatihan apapun, soft skill, public speak, public speaking, tetap aja, Bu, saya nggak bisa, Bu, berhadapan sama orang. Pilih yang lain aja. Itu given, Bapak-Ibu. Tetapi kalau dia punya growth mindset, dia akan belajar yang namanya developing di sini. Itu bicara dari sisi talent dan desire to look smart. Senang kelihatan pandai. Paham, paham Pak. Sudah jelas, jelas, Bu. padahal dia mikir di dalam. Masih mikir begitu ya. Nah ini orang Surabayanya keluar. Masih mikir. Apa maksudnya ya? Maksudnya apa tadi? Nanti tanya. Nah ini to look smart. Tapi kalau to be smart, tidak segan dia bertanya. Ini growth mindset Bapak-Ibu ya. Ada introvert, ada extrovert. Ternyata personality introvert dan extrovert ini mempengaruhi setiap orang di dalam lingkungan atmosfer kerjanya. Di organisasi apapun. Imiturity dan maturity dalam hal development. Dan yang terakhir Bapak-Ibu, transaksional dan transformasional. Nah, mengapa growth mindset ini sangat penting? Karena Bapak-Ibu, kita tidak bisa membawa semua orang untuk berlari. Seperti yang tadi saya katakan, kita harus memilih chance agent. Namanya recovery kok ini ya. Jadi recovery itu kita kita melakukan penyembuhan, melakukan pengobatan dalam organisasi kita. Dalam batas waktu tertentu tiga bulan. Nah, bagaimana kita mau menggerakkan semua orang? Tidak bisa. Maka kita harus melakukan pemilihan. Suka tidak suka mau tidak mau. Ini adalah pendekatan organisasi Bapak-Ibu. Supaya transformasi kita itu berhasil menuju organization recovery. dan bisa survive menghadapi krisis. Maka kita lihat ini. Ini ada alat ukurnya. Kita menentukan mana yang mereka yang termasuk dalam growth mindset, mereka yang masuk dalam static mindset. Orang-orang yang static mindset itu bekerja masih dipengaruhi oleh salary benefit yang sebelah kiri, Bapak-Ibu, matrixnya, working atmosphere. Sek-sek ya. Sebentar-bentar. tim saya siapa ya di perusahaan ini ya. Aduh aku kalau ketemu itu jadi supervisor saya aduh enggak dulu deh. Jadi depend on working atmosphere. Enggak bisa begitu. Yang kemudian leadership style. Dia melihat dulu bosnya siapa. Bos itu baik enggak sama saya. Kalau bosnya baik saya bekerja keras. Kalau bos saya tidak baik, tugas dan sebagainya. Begitu ya. Ya sudah lah ya begini. Nah, dia tidak memikirkan self-development-nya, tetapi hanya memikirkan benefit apa yang bisa diberikan oleh organisasi ke saya. Ini adalah tanda-tanda SDM kita masih masuk dalam extrinsic need, Bapak-Ibu. Static mindset. Nah, kita bersyukur jika change agent kita memiliki intrinsic need. Fokusnya lebih kepada transformational person. Menjadi orang transformational learner. Jadi dia tahu bahwa tugas apapun, ini masa krisis, saya harus bekerja double, double effort, saya lembur dan sebagainya. Mungkin tidak ada uang lembur. Enggak apa-apa. Yang penting perusahaan saya tidak tutup. Saya juga belajar di sini. Self-development-nya keluar. Dan ini bukan saya dimanfaatkan, tetapi saya sedang di-empower oleh leader saya. Itu bicara tentang self-development, recognition, dan otonomi. Apakah saya dipercaya, diberikan otonomi, diberikan kepercayaan untuk memegang satu proyek dan sebagainya. Itu bicara tentang intrinsic need, Bapak-Ibu. Kalau kita sudah mampu menentukan berapa persen orang di dalam organisasi kita masuk di static mindset atau growth mindset, Bapak-Ibu, itu akan lebih enak buat kita sebagai leader untuk melakukan recovery dalam target waktu yang ditentukan. Bapak-Ibu bicara tentang mindset, kemudian kan orang bertanya, tapi Budiah, orang itu bagaimana kita mau melakukan perubahan? Apakah cukup? Dengan satu kali diberi materi, knowledge, kemudian tanpa ada apa-apa, tanpa ada tindak lanjut. Dan kemudian kadang mereka sudah, kita sudah datang motivator dari luar. Kita sudah, mereka sepertinya sudah semangat untuk berubah. Kita bayar orang mahal. Tiba-tiba tidak sampai sebulan atau mungkin dua bulan maksimum, polanya kembali lagi. Ini akarnya, Bapak-Ibu. Jadi, pada saat kita mau menggerakkan change agent, kita harus tahu dari sisi mastermind, Bapak-Ibu terminologinya namanya, mastermind ini bicara tentang apa? Mastermind ini bicara tentang satu pendekatan kita memahami mindset. Jadi, Bapak-Ibu, ini saya mempelajari di US, di Brain Technology Corporation, pola pikir manusia itu ada empat. Kalau selama ini kita mengenal otak kanan, otak kiri, begitu ya. Di sini kita melihat ada otak kanan atas, kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Siapakah kita dan bagaimana seorang leader mengambil keputusan, bagaimana pola pikir dia, bagaimana dia memilih strategi, memilih teamwork, dan sebagainya. Ternyata sangat dipengaruhi oleh kemampuan berpikir dia yang paling dominan. Saya menjelaskan singkat saja, Bapak-Ibu mungkin nanti sambil melihat, saya masuk di mana ya. Ada empat, ada empat pola pikir yang ada di dalam otak kita, Bapak-Ibu. Jadi kita setiap kita memiliki keempat-empatnya. Hanya saja siapakah kita sehari-hari di dalam keluarga, di dalam organisasi, sebagai leader, itu adalah kita sesuai pola pikir yang paling dominan. Dan itu yang sering menjadi penjara buat pola pikir kita. yang pertama di kanan atas, orang-orang kanan atas ini disebut dengan explorer. Masih ingat film Dora Explorer, Bapak-Ibu. Kenapa dia disebut dengan explorer? Karena dia memiliki open-ended thinking. Open-ended thinking ini bicara tentang orang-orang yang melihat masa depan, dia menciptakan masa depan. Nah, dari hasil penelitian pengukuran kami, banyak sekali para entrepreneur, itu pola pikir dominannya ada di abu-abu sebagai explorer. Cocok tidak, Bu? Cocok. Why? Karena orang-orang abu-abu ini, warnanya saja ya Bapak-Ibu, jadi ini adalah natural color yang secara brand color memiliki definisi dan menggambarkan pola pikir, karakter. Jadi bukan sekedar oh abu-abu, hitam, putih. ini ada maknanya warna ini di dalam pemahaman otak begitu. Orang-orang explorer ini tidak pernah mengenal kapok jerah Bapak-Ibu. Jadi kalau orang lain mengatakan aduh kasihan ya bisnismu gagal tahun ini. Kamu baru senuto perusahaanmu kan? Dia cuman senyum. Dia bilang saya ini bukan gagal. Cuman gak cocok. Belum cocok. Nanti akhir tahun saya buka yang baru. Santai saja mereka. Ini adalah contoh open-ended thinking. Tidak pernah melihat jalan buntu dalam hidupnya. Jadi kalau menemukan problem, dia percaya selalu ada jalan. Tidak ada masa depan saat ini tidak menjanjikan dia percaya dengan creating the future. Dia menciptakan itu masa depan. Kemudian otak kiri atas yang dominan di sini rata-rata mereka sering disebut sebagai planner. Planner itu orang-orang yang selalu membuat rencana, pandai membuat rencana dengan baik seperti itu ya Bapak-Ibu ya. Hidupnya pun terencana. Jadi dikatakan mereka memiliki precision thinking. Mereka menggunakan logika. Targetnya adalah improving the flow. Hidup harus teratur. di usia 25 saya kuliah sekarang S1 nanti di usia 30 saya sudah bekerja, saya sudah merit, di usia 40 saya sudah harus menjadi GM, di usia 45 saya sudah punya. Semua direncanakan. Begitu juga dia sebagai leader dalam organisasi. Semua direncanakan, semua harus berjalan sesuai aturan regulasi SOP harus teratur. Tidak ada yang salah dan ini adalah jebakan Bapak Ibu untuk mereka yang punya pola pikir dominan di kiri atas. Kalau yang abu-abu tadi atau explorer mereka tidak pernah takut untuk berubah. Kalau yang hitam black atau disebut planner mereka sangat menggunakan logika selalu mengukur resiko sehingga pada saat mau diajak berubah sebentar kita analisa dulu resikonya. sebentar 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 nanti bagaimana tanggapan kompetitor kita kalau kita PHK SDM kita berarti kita kelihatan mau di plan ini kita kelihatan mau tutup bangkrut malu sebentar kita lihat dulu semua diukur akhirnya tidak jadi recovery Bapak Ibu semua ada positif ada negatifnya Bapak Ibu jadi tidak ada satupun pola pikir yang paling dominan yang bagus disini ada positif negatifnya semua kalau kiri bawah bicara tentang seorang yang ambisius disebut sebagai achiever cara berpikirnya dia selalu fokus dengan tujuan dengan goal ini kalau orang-orang marketing saya tes di beberapa perusahaan kita mau rekrut orang marketing supaya pas harus dominan disini jadi ada alat ukurnya Bapak Ibu menggunakan master mind map ini cocok karena mereka orang-orang yang suka berkompetisi goal thinking yang dipikirkan hanya fokus pada goal achieve 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 seperti itu dan beberapa market leader Bapak Ibu ternyata sebelum saya melakukan pengukuran ini H2 melakukan pengukuran saya berkenalan dengan para direkturnya BOD saya lihat gaya-gayanya cocok ini benar-benar orang coklat begitu ya tapi kan mereka ah enggak bu diukur aja coba ternyata terbukti Bapak Ibu mereka yang dominan jadi 60% mungkin ya itu ada di coklat utilizing momentum ya menggunakan politik nah yang terakhir yaitu yang otak kanan bawah bicara tentang feeling thinking ini orang-orang yang menjalankan role model seperti parent figure di dalam organisasi kebapaan kalau dia wanita keibuan begitu ya jadi yang menjadi target dalam hidupnya adalah relationship and value orang-orang yang memegang kode etik orang-orang yang menggunakan feeling jadi empatinya lebih besar bisnis leader yang tidak pernah mau memberikan punishment just reward ini menyenangkan Bapak-Ibu tetapi semua ada titik positif ada titik lemahnya nah saya memberikan gambaran gambaran itu ya Bapak-Ibu ya itu tadi kita bicara tentang tentang empat pola pikir yang ada di dalam otak kita dan ini adalah tentang komposisi yang membentuk mindset di dalam pola pikir ini jadi Bapak-Ibu seorang explorer planner achiever keeper ini semua ada di dalam organisasi kita pertanyaannya kemudian kalau kita mau berubah kita mau berubah cepat pentingkah kita memahami mereka pentingkah kita tahu betul Bapak-Ibu sangat penting dan karena dengan kita memiliki change agent yang sudah terukur mereka siapa kita akan tahu bagaimana berkomunikasi dengan mereka kita akan tahu bagaimana menggerakkan mereka dan hasil dari master mind map ini sangat efektif membantu para bisnis leader di dalam melakukan transformasi recovery di organisasinya Bapak-Ibu sudah ada beberapa case begitu ya saya tidak sebutkan nama merek perusahaannya karena dengan kita melihat Bapak-Ibu bisa melihat ini adalah value belief dan asumsi yang dipegang oleh masing-masing orang yang memiliki dominan pola pikir jadi Bapak-Ibu di setiap kita ada keempatnya tetapi yang sangat dominan itu yang mempengaruhi kita terus bagaimana dengan tiga yang kecil bisa dikembangkan bisa dengan pendekatan tertentu bisa dilatih begitu contoh misalnya kalau Bapak-Ibu misalnya saya misalnya sebagai orang achiever begitu oh saya ternyata nilai saya di abu-abu kecil nih saya kurang kreatif orangnya tapi kalau eksekusi saya kuat ini sebagai manajer saya kuat tapi kalau disuruh membuat ide produk baru servis baru harus bagaimana saya nggak ada di situ nggak ada bakat ternyata setelah diukur oh iya kemampuan berpikir otak kanan atas saya paling kecil diantara ketiganya terus bagaimana nanti itu bisa Bapak-Ibu ada pendekatannya bisa diberikan training knowledge kemudian ada pendekatan behavior oh saya harus nonton film nih dua minggu sekali supaya open-ended film-film futuristik Bapak-Ibu nah contoh seperti itu nah dari mastermind map ini Bapak-Ibu kita melihat ada alat ukur yang tadi saya katakan dari mastermind map ini kita bisa melihat berapa prosentase sehingga kita lihat oh saya adalah orang planner person nih kalau lihat dari sini kan dominannya hitam ya Bapak-Ibu ya saya ini planner nih precision thinking berarti kalau saya sebagai leader dengan karakter seperti ini bagaimana saya berkomunikasi ke tim saya kemudian bagaimana saya harus berubah karena organisasi saya butuh recovery jadi Bapak-Ibu ternyata dari hasil penelitian kami BUMN itu banyak dipegang oleh para leader yang pola pikirnya dominan di hitam cocok ya Bapak-Ibu ya mereka berpikir mereka mereka enjoy di dalam organisasi-organisasi ini karena semua dengan birokrasi strukturnya birokrasi perubahan teratur seperti itu ya semua terplanning tapi kalau mereka ada di family business para leadernya atau private business private organization ada yang abu-abu dominan market leader di toklat ada perusahaan-perusahaan yang memiliki employee sangat loyal ya sampai saya mau saya mau memberikan hidup saya bu kepada Bapak pimpinan dia sudah menolong saya bu sudah pokoknya gaji dipotong di masa pandemi ini nggak apa-apa nggak digaji nggak apa-apa pokoknya saya tetap mau bekerja di perusahaan ini nggak banyak perusahaan seperti itu Bapak Ibu dan trust me ternyata setelah diukur para leadernya karena leader ini yang leader ini yang sangat mempengaruhi culture yang terbentukkan Bapak Ibu statement di depan tadi mereka adalah orang-orang dengan feeling thinking jadi dengan memiliki alat ukur ini kan biasanya orang gini aduh ya itu konsep bu nggak terukur nah ini terukur Bapak Ibu dengan mastermind map jadi kita benar-benar bisa melihat siapa calon change agent kita setelah kita tahu change agent kita maka pendekatannya akan lebih mudah untuk business leader yang pertama ada yang dengan pendekatan coaching atau di training atau developing bagaimana human mapping di dalam organisasi ini yang disebut dengan organization capacity Bapak Ibu berapa persen ternyata saya punya istilah Bapak Ibu mohon maaf organization enemy berapa persen anak muda generasi milenial di organisasi saya ini kan banyak para business leader yang stress katanya 60% SDM saya ini anak-anak milenial orang-orang milenial gimana saya membuat mereka loyal gimana saya membuat mereka persisten mereka maunya masuk perusahaan perusahaan yang pokoknya keren gaji oke sekarang masa krisis kan tidak bisa seperti itu atau saya merubah culture organisasi saya saya mengikuti mereka gimana bu dia ini kan miris seorang business owner yang punya fondasi yang menciptakan culture sampai karena dia memiliki 60% SDM dan SDM nya adalah milenial stress Bapak Ibu gak ngerti pendekatan apa kita tidak bisa mementoring memberikan directing kepada orang-orang yang masuk di dalam organization shadow salah satu pendekatannya adalah mindset intervention karena mereka punya kapabilitas yang tinggi tetapi dalam sisi growth mindset mereka tidak loyal instant jadi pemikirannya masih transaksional apa yang diberikan perusahaan ke saya bergensi enggak jadi Bapak Ibu jangan heran Elon Musk pada saat membangun SpaceX dia mengatakan begitu banyak lulusan Harvard Stanford ikut di perusahaan saya tanpa digaji dengan bangganya Elon Musk mengatakan itu saya pikir worth it memang karena yang dicari generasi milenial ini kebanggaan loh keren toh aku seperti itu mungkin tidak bisa digaji dulu dua bulan pertama tapi perusahaannya keren itu yang dilihat Bapak Ibu terus gimana kalau mau dijadikan agent dengan mindset intervention enggak bisa digurui karena orang-orang milenial ini merasa saya pandai memang betul Bapak Ibu dibandingkan dengan generasi saya yang generasi X bawah begitu ya mereka mereka punya kecepatan pemahaman teknologi lebih cepat kita malah belajar dari mereka dan sebagainya jadi ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan pada saat kita mampu memahami kapasiti organisasi kita ada di mana kemudian Bapak Ibu kalau kita sudah melakukan pendekatan ini baru kita bisa menentukan siapa yang akan menjadi chance agent dalam organisasi kita jadi siapa yang mereka menjadi chance agent itu berarti mereka adalah calon-calon leader ini makanya dikatakan leader capacity leader capacity itu dibentuk dengan learn unlearn relearn ini sangat penting Bapak Ibu karena kita melakukan pendekatan mindset kita menanamkan why mengapa kita harus berubah mengapa kita harus bergerak begitu mereka sudah bisa menerima reason baru bisa kita ajak lari learn itu bicara apa yang kita pelajari di word Bapak Ibu maka kita harus bisa membawa para leader tadi yang sudah dimappingkan di atas tadi ke unlearn unlearn itu apa forget what you have already learn saya ini orang accounting kok disuruh belajar digital saya ini orang marketing sekarang harus cross function saya harus paham finance katanya saya ini orang HRD tapi saya tidak cukup katanya saya harus paham OD dan sebagainya itu berarti kita harus mampu unlearn Bapak Ibu taruh dulu apa yang sudah kita pelajari seperti gelas penuh dikosongkan kalau kita sudah mampu menjadi unlearn baru kita bisa masuk ke relearn without practice learning is nothing maka kita belajar hal yang baru di dalam melakukan organization recovery ini kunci Bapak Ibu karena kita merubah proses interaksi merubah strategi merubah structure jadi kalau kita tidak mau unlearn kita tidak bisa pasti menerima kita tidak bisa relearn lagi saya orang marketing saya harus tahu finance sekarang karena ada slim fast organization saya juga harus paham operasional saya juga harus seperti itu ya Bu oke jadi the real activity of group mindset itu adalah relearn Bapak Ibu ini menarik sekali kalau kita sudah bisa memastikan SDM-SDM kita di sini maka Bapak Ibu kita bisa membawa mereka kita sebagai leader kita sebagai leader kita akan meraningkan organisasi kita oke kita berubah kita melakukan transformasi kita meyakinkan owner kita di atas yaitu lead the boss kita juga mengkomunikasikan lead the employee jadi posisi empowering versus employing ini harus kita lihat pada saat kita melakukan transformasi atau recovery yang tadinya mungkin kita adalah perusahaan yang employing Bapak Ibu di saat kita melakukan empowering Bapak Ibu di saat kita melakukan recovery kita harus menyampaikan ini saatnya kita employing nggak bisa lagi kita full empowering kan begitu baru kemudian employee ini diajak bersama employee yang menjadi chance agent tadi dianggap leader sudah diajak bersama untuk bisa enlightening customer Bapak Ibu perputaran ini dikendalikan oleh leader yang ada di tengah jadi perubahan transformasi recovery di dalam organisasi ini leader juga yang bertanggung jawab nah kemudian untuk para leader kita berikan mastermind leadership artinya apa artinya dia harus paham siapa saya dan bagaimana chance agent kalau saya ini adalah orang chance orang apa namanya abu-abu orang explorer misalnya ya Bapak Ibu kan ini saya ini open-ended thinking suka mencoba berbagai strategi sebentar di dalam recovery kita nggak bisa pakai itu dulu kita harus fokus ke champion oriented karena waktu kita pendek kita fokus sama goal dalam 3 bulan ini kita mau kemana kita menjalankan peran apa motivator memotivasi chance agent kita ayo kita kita harus berkompetisi kita harus berlari kalau kita tidak bisa kita mati kan gitu bukan innovation order bukan itu Bapak Ibu ini recovery kita tidak bisa masuk kita tidak bisa tembus posisi ini kita tidak bisa perbaiki ini perusahaan kita mati jadi si si apa namanya si coklatnya coklat dalam coklat dalam otaknya leader ini dimunculkan dulu jadi kalau seorang leader sudah paham dengan ini enak sekali Bapak Ibu tergantung kita mau mencapai apa goal kita dimana organisasi mau dibawa kemana dia gerakkan dulu mindset dia dengan mastermind ini strateginya doer jadi sudah yang aturan aturannya yang tebal hitam di atas putih itu diubah dulu kita harus kejar waktu memakai goal thinking Bapak Ibu jadi mastermind leadership ini berasal dari mastermind map tadi di atas Bapak Ibu ada empat pola pikir saya kembangkan dulu karena ini yang terlihat Bapak Ibu jadi behavior di dalam organization tadi segitiga di awal tadi itu yang tampak dari luar keren-keren dosen presiden di universitas sangat profesional intelektual smart humble dan sebagainya itu yang tampak mengapa bisa terbentuk budaya seperti itu jangan lupa Bapak Ibu culture depend on who is your leader corporate value apa yang ditanamkan nah pada saat kita melakukan recovery Bapak Ibu kita tidak melupakan ini sehingga apa kita akan tahu kita mau fokus kemana dulu ini jadi bukan berarti saya menunjukkan gambar ini waduh terus ini kapan bu ya ini bukan recovery kalau mau melihat ini kapan semua karena setiap organisasi punya budaya ini hanya untuk mempertajam Bapak Ibu dengan mastermind culture jadi kalau tadi ada mastermind map untuk mengukur mindset leader mindsetnya setiap orang yang ada di dalam change agent kita ada juga yang namanya mastermind culture didasari dengan OCHAS organization culture assessment system dengan mastermind culture kita akan mampu melihat Bapak Ibu berapa lama bu mengukurnya satu hari Bapak Ibu mengisi langsung jawabannya keluar tiga jam kemudian apa gunanya ini bu Bapak Ibu culture is a collective of the mindset jadi kalau kita kita harus berubah bu dalam waktu tiga bulan tapi bagaimana ya bu dia karena company value kita ini keputih misalnya kita ini sudah kekeluargaan bu makan gak makan pokoknya kumpul kan gitu ya Bapak Ibu sering dengar itu peribahasa orang Jawa digaji gak digaji masuk kadang-kadang ada beberapa employee itu masuk kerja bukan karena aku hari ini mau melakukan ini aku mencapai ini ini selesai enggak dia masuk kerja apa Bapak Ibu goalnya ketemu teman ini loh bu habis pandemi bu habis WFH kan wajar tuh bu dia lo jangan salah target masuk kerja targetnya ketemu teman bisa ketemu lagi di cafe ngopi-ngopi bareng itu ini itu terjadi Bapak Ibu saya tidak sebut nama corporate brand akan sensitif sekali itu terjadi nah kemudian kalau ternyata organisasi kita ini termasuk pada organisasi yang harus recover di masa krisis dan budaya kita ternyata sudah budaya core culture seperti keluarga kan tadi perusahaannya kalau core culture ini kalau yang coklat kan champion semua beramisi terjadi service yang tinggi tapi nah terus gimana mengubahnya justru ini Bapak Ibu kita butuh mengukur supaya tidak hanya menjadi narasi deskripsi semua harus terukur kuantitatif dengan ini kita bisa melihat gap gap gimana yang dilihat gap antara kita sekarang current culture ada di mana and target culture ada di mana nanti bisa terukur gapnya dalam masa recovery kita targetnya kemana nih sekarang ada di mana tiga bulan lagi kita harus bagaimana nah itu ini sangat membantu Bapak Ibu ya nah kemudian setelah kita selesaikan software otak pikiran mindset mereka benar-benar memahami mengapa organisasi saya harus berubah mengapa harus dilakukan perubahan ABC dan Z begitu ya mereka sudah aware baru kita masuk ke hardware hardware ini bicara pendekatan sistem dan behavior Bapak Ibu jadi pendekatan software itu leadership berperan baru kita masuk ke hardware sistem dan software apa sistem dan behavior behavior ini akan muncul nanti ya muncul keluar seperti apa nah ini adalah strategic management system framework saya tidak menjelaskan secara detail Bapak Ibu tetapi dalam melakukan recovery kita tidak bisa meninggalkan ini jadi Bapak Ibu kita harus sangat memahami kita pakai strategic thinking apa nih SWOT nggak bisa lagi pakai SWOT mungkin kalau di recovery kita lebih cocok memakai strategic thinking SWOT atau SWAR ya Bapak Ibu ejaannya S-O-A-R SWAR begitu ya membacanya SWOT gitu ya SWOT seperti apa strength opportunity aspiration and result nanti Bapak Ibu bisa searching ya di Mbah Google begitu ya saya tidak jelaskan detail nanti waktunya nggak keburu jadi pada saat melakukan recovery kita pakai pendekatan itu Wai karena ada R result result bicara tentang target yang harus kita capai dengan target waktu Bapak Ibu Apakah pendekatan strategic thinking SWOT itu hanya bisa dipakai di masa krisis untuk recovery perusahaan kalau kita mau mentransform apakah tidak bisa oh ya bisa Bapak Ibu beberapa perusahaan mulai meninggalkan strategic thinking SWOT mereka beralih ke TOS mereka beralih ke SWOT kesuar atau SWOT kalau orang boleh kan bacanya SWOT karena kita tahu 3 tahun lagi kita mau kemana menjadi market leader di Indonesia 2025 kalau itu sudah menjadi vision metrik kita berarti kita tahu Bapak Ibu 2022 kita sudah harus di mana Jawa 2023 kita sudah harus di mana Jawa-Bali 2024 2024 kita sudah harus di mana tambah Sumatera Kalimantan misalnya begitu 2025 masuk Papua kita jadi market leader di Indonesia jadi artinya blueprint strategi per tahun itu jelas itu untuk transformasi besar tapi kalau untuk recovery kenapa harus swar Bu juga dibutuhkan itu Bapak Ibu timelinenya jelas kita cuma punya waktu 3 bulan bukan 3 tahun 90 hari begitu ya jadi kita orang-orang tadi yang menjadi change agent tadi kita satukan kita beri hardware ini kita punya strategi seperti apa sampai ke strategic actionnya seperti apa nah kemudian pendekatannya Bapak Ibu pendekatannya seperti apa salah satu pendekatan artinya begini Bapak Ibu di dalam masa recovery bukan berarti bukan berarti Bapak Ibu kemudian ya sudah lah apa yang bisa dilakukan dilakukan udah pokoknya yang dimiliki perusahaan ini nanti kualitas nanti ajalah dipikir kualitas nomor 2 yang penting kita jalani dulu gak bisa begitu kembali lagi Bapak Ibu 4 kemampuan berpikir itu dipakai important abu-abu kita pakai open-ended thinking measurement kita pakai logika planner berperan action kita pakai achiever evaluation kita pakai ini seekeeper artinya bagaimana pada saat strategic sudah kita tanamkan ini di chance agent maka kita masuk ke sini artinya apa Bapak Ibu ini bicara tentang pendekatan performance improvement system kita recovery tetapi kita improve nah ini kan dilema kita berangkat dari important important itu apa duduk bareng bersama-sama kita tentukan apa ini yang menjadi cascading goal kita goal kita mau kemana karena kita cuma punya waktu 3 bulan apa yang penting aduh Pak kan tapi sayang kita sudah punya visi-misi sebentar visi-misi visi menjadi market leader ini kalau dalam masa krisis ya Bapak Ibu ini kan topik kita sore hari ini ya jadi important important ini berarti bukan merubah visi dan misi organisasi Anda tidak bukan meninggalkan visi dan misi perusahaan Anda di meja belakang kita jalankan yang lain tidak tetapi important ini adalah tadi aset creation dari mission kita pertajam apa yang paling penting saat ini makanya disitu ada nama competitive advantage kita punya keunggulan dimana setelah kita aware dengan ini apa yang penting yang harus kita capai dulu ada kesepakatan Bapak Ibu baru kita masuk ke dalam measurement Bapak Ibu jangan salah saya duduk bersama B.O.D satu perusahaan kalau saya sebut Bapak Ibu pasti aware karena di Jakarta dia besar di Surabaya dia besar duduk dengan B.O.D menentukan important ini tidak dalam masa krisis Bapak Ibu itu bisa dua bulan tapi pada saat masa krisis satu minggu selesai Bapak Ibu artinya kondisi itu tetapi kok bisa satu minggu selesai karena mereka sudah dibawa menyelesaikan tahap why-nya tadi di depan why-nya itu harus diselesaikan dulu kalau why mindset tidak diselesaikan dulu enggak bisa baru kita kemudian langsung berstrategi enggak bisa Bapak Ibu akan fail di tengah-tengah akan stuck important ini selesai bisa dalam satu minggu karena kesadaran untuk berubah harus berubah ke arah mana itu sudah jelas baru kita masuk bahwa perubahan-perubahan itu mempertajam visi misi kita kita mempertajam goal kita harus bisa terukur dengan measurement baik mau pakai CSF atau sampai dengan KPI oh enggak cukup waktunya bu dia itu tergantung dari capability leadernya yang di atas tadi seberapa cepat dia mau belajar seberapa cepat dia mau beradaptasi baru setelah ini fix Bapak Ibu kita masuk ke action fokus pada apa yang terukur coklat ini ya Bapak Ibu mission action ini tidak bisa diremehkan jadi begitu sudah action sudah jelas mengapa saya melakukan ini ukurannya apa dia bisa lari kenceng bayangkan Bapak Ibu punya change agent dia sebenarnya belum memahami mengapa saya melakukan ini dan tidak diukur pokoknya saya dikasih tugas saya dikasih SOP harus berubah enggak lari kenceng Bapak Ibu baru kita evaluation evaluation ini kalau perusahaan kita masih kuat kita bisa memberikan reward tapi kalau tidak ya sudah evaluation langkah-langkahnya seperti apa karena disini mission reward itu tidak hanya berupa strategic reward makanya di atas strategic reward kenapa ada di putih bu tahap evaluation ya kita pakai empati orang sudah bekerja lembur yang tadinya orang cuma duduk berdiri sekarang diminta duduk berdiri lari di masa krisis terus gimana dong kalau enggak pakai empati nah itu ya Bapak Ibu jadi strategic reward ini kita pakai pola pikir putih kita dulu nah setelah itu mereka sudah jelas ini melakukan apa dengan ukuran apa baru kita otak-atek yang namanya struktur organisasi kita Bapak Ibu dalam masa organisasi recovery ada satu bentuk struktur yang paling ideal kita bisa melakukan namanya slim fast organisasi tapi slim fast organisasi kemudian pada saat bekerja ini dibentuk dengan bentuk struktur artinya apa yang di atas Bapak Ibu kita buat cross function makanya tadi saya katakan begitu pentingnya pendekatan master mindset itu master mind itu begitu pentingnya karena apa karena nanti begitu sudah cross function ada pengurangan SDM orang operasional harus belajar marketing orang HR harus belajar finance ini terjadi cross function yang di atas dan kita berjalan based on project action yang kita jalankan based on project yang sudah kita sepakati Bapak Ibu proyek-proyek mana dari IMAE dari pendekatan improvement tadi IMAE di atas tadi Bapak Ibu kemudian memperjelas memperjelas slim fast organization yang di atas struktur strukturnya matrix tetapi jangan lupa Bapak Ibu struktur matrix ini bukan kita tidak melakukan tidak boleh melakukan perampingan tidak struktur matrix itu hanya bicara cross function job desknya sedangkan posisinya Bapak Ibu ini kita lakukan efisiensi artinya hanya ada tiga level dalam organisasi yang melakukan recovery ini adalah solusi untuk recovery yaitu level direktur ini contoh Bapak Ibu ya manager dan staff dimana direktur ini bertanggung jawab untuk target bisnisnya generate money target free cash flow melalui productivity dan performance jadi bukan berarti kalau produktif tetapi performance tidak tercapai tidak bisa makanya di atas tadi dikatakan apa Bapak Ibu performance improvement system tetap bertanggung jawab pada performance kemudian manager atau yang di level tengah itu harus achieve target dia harus mampu membuat lean process melalui teknologi artinya tidak semua perusahaan harus berpindah menjadi digital tidak tetapi prosesnya dibuat menjadi lebih simple lebih cepat yang tadinya mungkin manual kemudian memakai excel kemudian kita yang tadinya berkoordinasi via email kemudian sekarang kan banyak Bapak Ibu bermacam-macam aplikasi yang bisa membantu kelancaran kita asana dan sebagainya Bapak Ibu pastinya sudah familiar ini membuat lean process dan kemudian lean process Bapak Ibu itu yang akan mempengaruhi proses di dalam organization behavior ceritanya begitu yang di atas segitiga tadi dan jangan lupa Bapak Ibu di dalam proses itu kita melihatkan tadi aset creation financial sebagai impactnya kita harus paralel si posisi tengah manager atau siapapun mereka karena kita sudah slim fast kan ini mereka harus achieve target EBITDA margin melalui productivity dengan pendekatan email di atas tadi Bapak Ibu yang terakhir yaitu level ketiga staff dia tetap melakukan data analysis jadi tetap harus melihat bagaimana proyek berjalan nah Bapak Ibu ini sedikit saya jelaskan kemudian apa yang terjadi dengan proses organization Bapak Ibu di dalam organisasi kata proses bukan bisnis proses jadi kata proses yang melahirkan behavior gambar segitiga di atas tadi bicara tentang interaksi interaksi tidak bisa kita anggap sebelah mata Bapak Ibu dalam organisasi interaksi itu bagaimana hubungan antar divisi hubungan antar secara manusia Bapak Ibu bisa bayangkan yang tadinya 100 dijadikan 50 orang yang tadinya orang marketing menjalankan fungsi marketing dipaksa menjadi cross function karena slim fast organization dia yang tadinya selalu konflik marketing dengan keuangan atau dengan accounting dia menjadi satu tim sekarang karena cross function kemudian leader hanya mengatakan 3 bulan kita capai target recover dia tidak peduli dengan konflik yang terjadi antar employee dia tidak peduli bagaimana komunikasi yang terjadi antar employee tidak bisa Bapak Ibu maka ini akan menghambat decision making and productivity tetapi jika leader sudah aware halo pada saat saya mau menggerakkan change agent pasti ada konflik namanya manusia saya buat cross function pasti ada konflik namanya manusia maka Bapak Ibu pendekatan exploring dengan abu-abu rasional hitam control intuitif dan partisipatif ini penting sekali kok bisa penting contoh masih ada waktu saya contoh teknis supaya Bapak Ibu bisa bayangkan aku tidak bisa bayangkan yang dimaksud buddha apa pentingnya seberapa penting pendekatan ini contoh Bapak Ibu saya ini misalnya saya orang putih putih dulu saya leader menggunakan saya berhadapan dengan orang-orang di tim saya ini banyak orang putih keeper bagaimana saya memotivasi mereka kan menjalankan fungsi coklat tadi tapi saya memotivasi orang-orang saya putih gimana caranya saya bilang ya saya sudah tahu Bapak Ibu selamat malam Bapak Ibu saya sudah tahu Anda bekerja keras Anda melempur dan sebagainya tapi saya tidak ingin ini kehilangan salah satu dari kita kita sudah tinggal 20 tadinya 50 misalnya kita sudah tinggal 20 ayo kita kejar sama-sama jangan sampai satu diantara kita hilang hilang itu maksudnya di cut off dari perusahaan kesentuh Bapak Ibu ini orang-orang putih benar ya aku gak mau dipecat nanti anak istriku makan apa oke aku mau kerja keras pokoknya apapun untuk recovery itu penting sekali Bapak Ibu terus kalau pendekatan ke orang achiever seperti apa ya ini lebih gampang ya mungkin karena saya dominan di coklat begitu kalau berdasarkan mastermind kita harus kita harus ini harga diri Bapak Ibu Anda ketemu Anda keluar dari rumah naik motor ketemu menyapa tetanggamu kerja di mana aku udah pindah kok seragamnya beda iya perusahaanku kemarin tutup harga diri Anda di mana ayo kita berjuang waktu kita cuma tiga bulan jalan Bapak Ibu ini orang-orang punya harga diri tinggi sekali gimana dengan hitam ya kita masukkan value benefit resiko bagaimana bagaimana dengan orang abu-abu ya kita masukkan Bapak Ibu pendekatan gimana jangan khawatir ini hanya tiga bulan setelah itu kita bisa meng-create sesuatu yang baru setelah itu kita bisa buat diferensiasi setelah itu kita akan merubah dan sebagainya perubahan ya jadi Bapak Ibu ini penting untuk apa internal smooth supaya tidak terjadi silo-silo karena kita menggabungkan membuat cross function matrix structure orang-orang yang tadinya tidak akrab tidak dekat harus dalam tanda kutip dipaksakan begitu ya Bapak Ibu dalam tanda kutip sehingga ini tidak akan jika leader aware dengan pendekatan ini di dalam masa recovery-nya maka tidak akan menghambat decision making dan productivity justru berputar Bapak Ibu political behavior yang dijalankan leader dengan cara komunikasi pendekatan komunikasi tadi itu akan memaksimalkan percepatan decision making productivity sesuai target nah seperti itu maksudnya jadi mengapa behavior atau proses itu penting sekali Bapak Ibu dalam organisasi begitu ya nah ini ukuran saja framework-nya saya tidak jelaskan detail supaya jelas untuk setiap orang jadi setelah dengan pendekatan email tadi ini ini adalah framework-nya supaya orang tahu kita ada di mana dan sedang kemana nah kemudian Bapak Ibu yang terakhir pada saat kita sudah aware dengan pendekatan software dan kita masuk ke hardware kita tahu nih strateginya apa kita sudah jelas ini sudah terjadi cascading goal mau mencapai apa dari sisi important tadi ya measurement action dan evaluation kemudian kita masuk Bapak Ibu kekuatan apa namanya kekuatan perusahaan juga diukur dari kekuatan finansial dia seberapa dia bisa bertahan tiga bulan atau empat bulan atau hanya dua bulan atau masih bisa setahun kok kita kenapa kayak orang stres sibuk finansial kita ini masih cukup nah ini penting Bapak Ibu ya karena kita sudah masuk ke hardware maka Bapak Ibu kita tadi kan sudah sepakat ya oke berarti kita ada di mana nih kita menjalankan apa champion strategi contohnya nah kita harus melakukan diagnostik dari sisi finansial jadi tadi sudah menjama semuanya finansial yang terakhir Bapak Ibu kita lihat jadi kita melihat bagaimana kondisi ini contoh saja Bapak Ibu saya berikan angka begitu ya selama ini banyak sekali SDMP perusahaan mereka terjebak hanya melihat pada budgeting cash flow padahal pada saat kita mau melakukan organization recovery yang paling penting itu adalah bagaimana sebenarnya EBITDA margin itu bisa tercapai di perusahaan kita nah kita lihat dari mana Bapak Ibu ada tiga operating cash flow capital spending dan networking capital kalau cash flow kita sudah negatif kondisinya sudah negatif contohnya ini minus dua berarti kita jelas benar kita harus menggunakan champion strategi pola pikir coklat dibagi Bapak Ibu achieve target achieve goal ambisi berkompetisi dan sebagainya kalau ternyata masih di zero masuk recovery tiga bulan Bapak Ibu kita bisa mencapai cash flow in zero condition kita gunakan control pola pikir kiri atas semua teratur sesuai rencana terukur tiga bulan kemudian enam bulan Bapak Ibu masuk ke core strategy baru makanya disini ada istilah ambidextrous Bapak Ibu kalau organisasi atau perusahaan kita yang tadinya di krisis tiga bulan aman tiga bulan lagi bisa masuk baru kita namakan ambidextrous fokusnya adalah Bapak Ibu kita sudah sepakat menggunakan champion strategi ada tiga yang menjadi fokus yang pertama adalah kita fokus di operating cash flow atau EBITDA margin berarti kita harus punya target EBITDA margin kita semakin naik positif dengan revenue ke atas dan total cash cost turun ini teknis Bapak Ibu tetapi ini menjadi pattern nanti kalau Bapak Ibu mengikuti organisasi recovery ini akan dibahas lebih dalam kemudian fokus kedua kita fokus di capital spending formulanya bagaimana capital spending fokus pada perolehan aset harus semakin naik dikurangi dengan pelepasan aset Bapak Ibu jadi misalnya kalau kita ada di dalam bisnis hotel di masa pandemi ini mungkin kita tidak bisa mengejar fokus pertama operating cash flow atau EBITDA margin tapi kita fokus ke capital spending melihat aset apa yang dimiliki tadinya hotel bintang 4 dijadikan hotel menerima isoman itu kan aset utilization Bapak Ibu jadi fokusnya capital spending ini lebih kepada aset utilization yang ketiga yang ketiga step ketiga yaitu networking capital jadi dia bicara tentang current asset and current liabilities seperti itu Bapak Ibu dari tiga hal ini ini ada penjelasannya saya jelaskan singkat ya sudah 17.30 ini ya jadi kita fokus on EBITDA margin bukan hanya di budgeting cash flow Bapak Ibu fokusnya di sini maka kita melihat tiga formula di atas tadi Bapak Ibu kita fokus pada target onset EBITDA margin dan free cash flow dan ini kita lakukan ini baru bisa kita capai setelah tiga bulan hitungan kita tiga bulan ya Bapak Ibu baru setelah tiga bulan kita bisa masuk ke kondisi ini kita menggunakan control strategi ya menggunakan dengan using tools DOL atau sering kita sebut dengan degree operating leverage jadi di sini adalah bagaimana kita memastikan fixed cost itu ditiadakan atau diubah menjadi variable cost ya yang tadinya kita time-based kita ubah menjadi performance-based tetap memperhatikan cost driver analysis and cost control dan productivity dan performance yang menjadi di tanggung jawab manager tadi dengan pendekatan IMAI tadi Bapak Ibu itu yang sebelah kanan kita tetap melihat target EBITDA margin melalui productivity dan performance sehingga keluar dari tiga bulan ini kita bisa menggunakan control strategi singkat kata Bapak Ibu ini adalah gambaran fast rapid transformation in 90 days dalam dalam tiga bulan atau 90 hari ini adalah stepping stone yang kita jalankan ada organization awareness melalui pendekatan mastermind kita aware kondisi organisasi kita baru kita mampu setelah menjawab buai kita bawa ke cascading goal 10 hari kedua disini asset creation Bapak Ibu krisis bukan menjadikan service kita tidak berkualitas krisis berarti menghadapi krisis bukan berarti produk kita menjadi nomor tiga yang tadinya nomor dua kualitasnya bukan seperti itu cascading goal diturunkan dan asset creation tetap hanya menjadi prioritas mana masuk ke matrix structure Bapak Ibu matrix structure membuat cross function berarti apa kita bekerja dengan data maka disini gathering data itu menjadi satu aktivitas yang sangat penting baru kemudian paralel dengan itu di hari ke 50 ini targetnya Bapak Ibu integration process sudah bisa berjalan smooth pada saat proses di dalam mulai dari organization awareness sampai integration process 50 hari kerja Bapak Ibu ini adalah proses internal recovery internal begitu kita sudah siap kita komunikasikan keluar yaitu ada proses external stakeholder campaign memang organisasi kita berubah kita komunikasikan ke publik melalui apa melalui pendekatan pendekatan tergantung Bapak Ibu misalnya dia manufacturing misalnya kita service dan sebagainya kita bekerja sama dengan para vendor dan sebagainya maka kan kita komunikasikan harus seperti ini harus seperti ini ada perubahan ini dan seperti itu masuk ke eksternal pasti ada problem ada risiko terjadi ada complication risk maka disini kita harus sudah bersiap parallel kita jalankan solve obstacle complication risk dan jangan lupa Bapak Ibu ada tahap evaluation kita measure action program terakhir Bapak Ibu tetap kita celebrate celebrate big ini bukan berarti wah banyak ya kalau saya dengar sharing beberapa owner itu terlena begitu sudah selesai masa krisis masuk ke long term celebration bukan Bapak Ibu celebrate big ini artinya adalah kita memberikan jeda reward kepada seluruh change agent kita berupa apa bisa tibur bisa apapun itu ya Bapak Ibu tergantung organization capacity kita for for the next maksudnya prepare for the next step transformation yaitu masuk ke control strategy oke Bapak Ibu terima kasih waktu saya sudah habis sesuai jamnya jadi ini kami Howard Hermes dengan beberapa program sertifikasi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Frida tadi kalau Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti atau mendalami materi yang saya jelaskan di atas Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama di CPOR salah satu produk sertifikasi profesi kami yang memberikan gelar profesi CPOR dan kita mengupas habis mengupas tuntas dari semua materi yang saya sudah jelaskan di atas terima kasih selamat sore terima kasih Ibu Bia atas pemakaran materi di webinar hari ini tersebut saya sendiri yang mendengarkan pemakaran Ibu Bia yang selama ini kita hanya tahu kebetulan itu hanya hasil hasil ternyata ada yang namanya mastermind yang baru kita tahu ternyata mempengaruhi juga kinerja dari suatu perusahaan ini sebelum kita masuk di session Q&A ada sedikit informasi yang mau saya sampaikan yang pertama adalah apa tadi sebelumnya Bu Bia sudah sempat menjelaskan apa sih sertifikasi yang Powered Hermes berikan yang pertama ada CPMO is kompetensi sertifikat yang memperken memperken mindset dan develop mindset sebagai basis untuk membuat revisions determin yang paling penting untuk survival dari organisasi CPMO memperkenalkan dari mastermind is optimizing organization performance and at the same time building corporate culture according to the organization vision and mission di dalam sertifikasi ini apa yang kita dapatkan yang pertama adalah mastermind leadership strategy planning yang kedua adalah mastermind organization design and structure yang ketiga adalah human mapping mastermind and organization capacity and corporate culture yang keempat adalah mastermind map and organization culture assessment tools ini adalah certification CPMO yang berikutnya adalah certification CPOR apa itu CPOR CPOR adalah program sertifikasi yang ditujukan untuk para pemimpin menjadi diagen kebahan di dalam organisasi yang sedang mengalami fase penurunan menuju kebangkitan dengan menyediakan sistem praktis yang telah disekandarisasi oleh Internasional Asosiasi Pengembangan Organisasi dan TNSP Indonesia manfaatnya yang pertama adalah memahami kondisi kegehatan Tuhan secara utuh dan mendalam yang kedua mengambil langkah praktis secara tepat dalam menambah pengambilan perusahaan yang ketiga memahami mindset yang diperlukan dalam melakukan transformasi dan perbaikan secara nyata bagi keusahaan yang keempat menentukan keputusan dalam mempertahankan dan menutup bisnis Anda melewati situasi krisis dengan strategian tepat yang kelima membuat keputusan tepat dalam menggerakkan karyawan agar dapat kontribusi maksimal dalam mengejar target perusahaan ini penjelasan dari sertifikasi yang diadakan oleh Howard Hermes kita semua sudah mendengarkan kenaparan dari didia dan didia ada menarik apa ya kepingin tahu lebih dalam ini kita dari Howard Hermes memberikan kesempatan supaya kita dapat langsung di-mentoring oleh didia ada tiga peserta yang mungkin kita akan tunjuk yang tertarik silahkan bisa mengirimkan SMS dengan format nama jabatan dan bekerja di perusahaan apa nanti nomor teleponnya akan saya lempar di inbox di chat ke Bulevi tolong di SMS SMS dengan format nama jabatan di perusahaan dan bekerja di perusahaan apa itu kita tunggu hanya tiga peserta yang akan langsung di-mentoring oleh Bu Diyah langsung kita akan mulai dengan sesion Q&A ya Bu Diyah ini ada tiga pertanyaan yang sudah dilempar oleh peserta yang pertama adalah ini enggak ada namanya ya jika dalam satu tim yang tersisa berbeda mindset misal ada yang putih coklat atau hitam secara teknis apakah motivasi dilakukan masing-masing atau dalam pengertian impersonal mungkin bisa dijad satu persatu atau mau langsung tiga ya boleh ada berapa pertanyaan ada tiga bu ya tiga aja dulu di apa di bacakan semua bu oh ya bentar jika dalam satu tim yang tersisa berbeda mindset misal ada yang putih coklat atau hitam secara teknis apakah motivasi dilakukan masing-masing dalam pengertian secara impersonal yang kedua mengingat mendengarkan ilustrasi yang ibu sampaikan mengenai pendekatan leader untuk memotivasi karyawan pada saat perbaikan saya ingin bertanya mengingat sebenarnya setiap perusahaan atau para leader selalu berisah menjaga kelangsungan perusahaan dan aset SDM namun ada kalanya ada beberapa pihak yang menprovokasi karyawan lain untuk memberikan tanggapan negatif terhadap setiap keputusan perusahaan sehingga justru hal itu berakibat menimbulkan konflik internal di masa sulit pertanyaannya bagaimana seorang leader yang mengatasi sosok convokator dalam perusahaan ini ternyata pertanyaannya dua bu hanya dua mas ya terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya tadi dari siapa bu yang pertanyaan pertama yang pertama tidak disebutkan namanya bu oh ya yang kedua dari Pak Eko Cahyono ya ya Bapak Ibu sertifikasi profesi ini tadi mungkin lupa dijelaskan Bu Frida ini juga terbuka untuk mahasiswa ya jadi para mahasiswa yang ada di forum sore hari ini jangan khawatir materi ini bisa membekali Anda sebagai leader nanti jadi kalau bahasa mahasiswa itu bilang Ben aku Ben gak dibujui SDMku biar aku gak dibohongi SDMku begitu belajar ini ya oke saya menjawab pertanyaan pertama ya ini harus kita lihat Pak Bu karena tidak ada namanya apakah pendekatannya satu persatu ataukah grup begitu ya karena kalau grup kan juga melihat ya melihat artinya bisa jadi nih di divisi marketing dia ada orang ada orang coklat achiever tapi juga ada keeper orang putih begitu ya saya melakukan pendekatan seperti apa bagus sekali pertanyaannya Bapak atau Ibu jadi kita harus melihat ini berapa banyak berapa persen seperti itu karena setelah kami uji coba dengan melakukan treatment seperti ini ini sangat efektif sekali untuk menggerakkan mereka nah kalau Bapak Ibu sebagai leader dan Bapak Ibu memiliki waktu misalnya nih kebetulan adalah orang-orang kunci atau key person dalam organisasi Anda dan Anda bisa memiliki waktu atau melakukan pendekatan personal approach maka pendekatan satu persatu one on one itu sangat efektif Bapak Ibu tetapi jika aduh bu saya ini direktur mereka masih di middle low bagaimana ya nah itu memang harus dimappingkan seperti itu jadi tadi karena belum dijelaskan ya kondisi ini satu persatu itu apakah dalam satu divisi atau dalam mungkin organisasi non-profit seperti itu jadi memang kalau satu persatu atau one on one itu jauh akan lebih efektif tetapi itu tidak bisa kita lakukan satu persatu kalau melihat komposisi employ-nya besar ya Bapak Ibu ini kan nonsense apalagi kita sudah day to day ini kita harus apa namanya memikirkan meraningkan organisasi nah tetapi dalam konteks recovery Bapak Ibu jangan lupa karena konteks kita recovery kan kita tadi harus membentuk chance agent begitu ya nah di dalam chance agent kita ini berarti kita lihat Bapak Ibu sudah bisa kira-kira sudah bisa memetakkan dengan cerita saya tadi padahal belum saya ulas semua oh saya kayaknya orang ini oh itu wakil saya kayaknya ini oh ini kita bisa lakukan pendekatan Bapak Ibu dan itu sudah terbukti benar karena dari komunikasi yang tepat kita langsung masuk ke brain mereka brain ya Bapak Ibu ke otak mereka cara berpikir mereka kalau misalnya saya ini sebagai orang coklat tadi saya katakan saya misalnya achiever nih terus saya diajak bicara ya kasihan ya Bu Dia ya terus gimana kita ini harus melakukan slim fast organization saya agak tega Bu lihat SDM kita oh saya gak akan mungkin kedua kali oh iya gitu Bapak Ibu tapi saya gak akan terganggu dengan itu karena saya selalu pakai pola pikir saya yang dominan itu yang menjadi penjara persepsi kita memang Bapak Ibu makanya kalau kita sudah tahu mastermind ini kita akan aware dalam kondisi ini saya gak bisa pakai coklat saya pakai putih saya ini dinaikkan dulu nah seperti itu jadi one on one tetap lebih efektif Pak Bu itu jawaban saya tetapi tetap melihat kondisi yang dibutuhkan ya pertanyaan kedua dari siapa Bu Frida yang tadi yang pertama dari Bu Bela Jaskara yang kedua dari Pak Eko Cahyono ya Pak Eko Cahyono terima kasih buat pertanyaannya jadi betul Pak betul sekali kalau kita katakan itu yang sering disebut dengan sisi bayang organisasi Pak itu sering sekali saya hadapi Pak jadi ternyata mohon maaf Bapak Ibu ya di dalam beberapa perusahaan ini ada yang namanya direktur ada yang namanya CEO tapi dia menjadi boneka dari orang kepercayaan papahnya misalnya kalau ini family business atau dia selalu diganggu diinteraksi diintervensi bukan secara langsung tim kita yang diintervensi Bapak Ibu jadi saya sebagai direktur saya sebagai CEO saya kasih ini eh dia menggerogoti dari samping gak secara head to head nah itu yang dikatakan sisi bayang organisasi maka kalau kita mau melakukan transformasi Pak di dalam organisasi ini saya based on pengalaman ya Bapak Ibu ya kita harus benar-benar tahu siapa leader sesungguhnya why karena leader is not by position kadang di dalam organisasi banyak sekali actual actual leader itu yang tidak duduk dalam struktur organisasi tapi dia powerful untuk menginfluens SDM kita nah itu penting sekali Bapak Ibu sehingga kalau ada seperti itu ya kita harus pegang dulu ini tadi saya tidak jelaskan Bapak Ibu di dalam sertifikasi itu ada 8 tahap ini pertanyaannya bagus sekali Pak Eko pertanyaan Bapak ini akan terjawab di tahap ketiga pada saat kita melakukan alignment kepada change agent atau ke orang-orang organisasi alignment itu seperti apa kita berpolitik mau tidak mau tapi posisi saya di bawah dia orang yang suka mengganggu organisasi ini posisinya di atas ada strateginya Pak jadi itu memang kita harus lihat dulu Bapak Ibu kalau kita sebagai leader pendekatan core chief orang hitam tadi abu-abu pakai pendekatan expert coklat pakai pendekatan reward diajak mopi diajak golf padahal kan bukan itu goalnya goalnya ingin negosiasi kan begitu diajak ngafe atau pendekatan putih beda lagi ceritanya jadi betul selalu ada sisi bayang organisasi tapi kalau kita sudah masuk dalam krisis dan kita melakukan recovery dengan batas waktu tiga bulan tadi pendekatannya adalah yang organization enemy ini harus mau tidak mau dijalankan artinya Bapak harus mendapat dukungan penuh dari leader atau owner jika Bapak adalah leader itu sendiri Bapak punya power untuk melakukan itu hanya memang Bapak Ibu di Indonesia ini kan agak sukar kita ya makanya tadi dikatakan dalam konteks recovery dengan waktu apa namanya 90 hari berarti ada slim fast organization pengurangan orang misalnya itu pun harus dilakukan kita harus menjelaskan dulu why yang di atas tadi artinya orang itu diajak berubah ada yang dijadikan aktor ada yang jadi penonton ada yang dia diminggirkan dari lapangan jadi seperti itu jawaban saya Pak terima kasih Pak Eko ya Bu Frida saya kembalikan ke Bu Frida ini sementara GNA-nya hanya 2 tapi karena waktu sudah dikejar waktu sampai jam 6 ini saya masih menunggu juga yang ingin mendaftar mentoring langsung dengan Budia silahkan saya masih beri waktu dan juga saya sudah lempar untuk link absensi dan link pendaftaran sertifikasi CPOK ya ya Bu bagaimana untuk yang mendapatkan mohon izin Bu silahkan Pak mohon izin Bu bertanya tadi saya coba untuk bertanya melalui Q&A ternyata saya masuk di link panelist jadi tidak bisa oh iya Pak silahkan dengan Bapak siapa Pak saya biasa dipanggil Cak Lilit Bu kebetulan dari Jawa Timur juga Bu oh iya 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 Pak saya asal Surabaya iya kita sama-sama dari saya sebagai seorang manager yang baru bergabung di sebuah perusahaan yang saya pikir secara culture ini kurang bagus Bu sebelumnya sebelumnya saya sudah 10 tahun di Astra Group dan 2 tahun itu di perusahaan Amerika dan sekarang ini di perusahaan lokal grup yang yang cukup besar secara lokal namun ini saya ada kendala dalam satu bulan ini sebagai seorang change agent saya ingin memberikan banyak perubahan ke teman-teman dari hasil observasi dan diskusi saya ke teman-teman di lapangan saya banyak mencorti hal-hal yang sifatnya non-teknis dari mereka itu mereka banyak terkendala berkaitan dengan reward and punishment jadi secara moral itu ada degradasi moral maksudnya begini jadi ketika seorang karyawan ini contohlah mereka memberikan sebuah produktivitas yang bagus reward dari manajemen itu kurang menurut mereka bahkan ada beberapa karyawan bukan beberapa majority itu ada yang tiga tahun empat tahun mereka tidak naik gaji dan sehingga secara emosi mereka itu ada ketidakpercayaan ke manajemen karena di setiap tahun di setiap report manajemen report itu disampaikan perusahaan selalu merugi-merugi logic thinking yang dipikir oleh seorang karyawan kalau merugi-merugi perusahaan ini sudah mampu bertahan selama tiga tahun 30 tahun artinya kepercayaan itu hilang gitu ya nah saya sebagai seorang manajer yang berada di lapangan memotivasi mereka sedemikian rupa mendekati mereka kepercayaan itu mulai tumbuh namun terkendala dengan di manajemen karena pak kalau saya melakukan ini kalau saya bisa melakukan improvement ini saya menjamin saya bisa pak tapi apa yang bisa diberikan nah ini ini biasa manusiawi ya dan ini coba saya sampaikan ke manajemen dan responnya belum begitu baik bahkan sampai secara pribadi untuk karena mereka sudah mau gitu ya saya secara pribadi mengeluarkan sejumlah materi gitu kepada mereka untuk misalnya saya ajak makan bareng di luar saya edukasi mereka gitu ya tapi tetap masih ada terkendala karena itu berkaitan dengan jam kerja jam kerjanya mereka itu jadi dia ada 4 grup perusahaan ini berjalan 7x24 jam dan mereka itu siap hari 2 hari masuk siang 2 hari masuk malam jadi sulit ketemunya untuk meramu semua itu sulit saya ingin mengumpulkan dari mereka itu dalam satu forum gitu semuanya agar bisa dirubah gitu di cuci otak namun lagi-lagi semua ini kendalanya ternyata saya lihat di lapangan ini teman-teman ini sudah bagus sudah mau mereka memperbaiki produktivitasnya yang memang cukup buruk dibandingkan dengan beberapa perusahaan di luar tapi ini ada kendala di manajemen nah menyikapi hal yang seperti ini karena saya terbiasa dengan manajemen yang support mungkin ibu lebih tahu tadi sempat bercerita di Astra Group kita bisa bereksplorasi dengan sebemikian rupa sehingga melakukan perubahan itu menjadi mudah karena dari top manajemennya itu support sekali nah ini kebalikan dan ini sebuah tantangan baru yang baru pertama kali saya temui mungkin saya butuh advice-nya kalau boleh mohon di izin tadi gak sempat datar saya berkeinginan sekali untuk di mentoring dengan ibu mungkin itu mohon tipsnya yang saya sampaikan mohon maaf langsung ditanyakan melalui verbal terima kasih sebelumnya saya bu dengan cak siapa tadi saya biasa dipanggil cak Wiwit saya bu oh iya cak Wiwit ya terima kasih pertanyaannya cak Wiwit ya menarik sekali jadi tadi saya menyoroti yang pertama ada keyword yaitu local group ya jadi mungkin perusahaan yang memang sudah memiliki group lebih dari satu perusahaan tetapi karena cak Wiwit tadi mengatakan local group itu otomatis budaya atau culture organization ini sangat kuat nah di dalam beberapa perusahaan ada beberapa klien saya maksudnya dia belum masuk ke perusahaan level nasional tetapi sudah memiliki beberapa unit bisnis ada beberapa varian perusahaan group ya tetapi seperti itu budayanya memang sangat kuat nah jika ini masuk di dalam perusahaan level local group perusahaan lokal dengan tadi sempat Bapak sampaikan culture-nya kebetulan kurang bagus begitu ya kemudian cak Wiwit ini tidak punya kesempatan maksimal melakukan interaksi ya dengan SDM-SDM dengan apa ini tadi jam kerja 7x24 jam tidak bisa efektif dan yang ketiga problemnya adalah Anda belum mendapatkan support secara total dari atas nah jadi begini jawaban saya terus bagaimana ceritanya bagaimana seharusnya begitu ya sedangkan Anda sebagai manager Anda punya tanggung jawab di sana menggerakkan change agent dan Anda sebagai pelopor kan begitu ya Anda harus melihat siapa yang menjadi key person dalam kelompok-kelompok divisi yang Anda pimpin jadi memang kita tidak akan kita akan kehabisan energi jika kita akan harus menggrip semua dan mungkin memang lebih bagus begini ini kalau ideal ideal ya kita melakukan recovery atau kita melakukan transformasi berarti satu harus ada komitmen dari owner CEO business leader seperti itu wah kalau ini sudah dipegang ini bagus sekali tapi kalau ternyata belum ada komitmen dari owner CEO business leader di organisasi yang kita pimpin maka kita harus kita yang bertanggung jawab sebagai change agent maka kita harus mencari key person key person tadi Pak karena melalui kita influence dengan key person itu otomatis sebenarnya dia menjadi perpanjangan tangan terus apa hubungannya Pak kalau leader CEO sudah komitmen 100% kalau CEO sudah komitmen 100% akan enak sekali buat Bapak melakukan apapun artinya Bapak sudah diberikan otoritas pertanyaan saya Pak mengapa CEO atau business owner Anda ini belum bisa support 100% ini yang harus dijawab dulu artinya mungkin dia belum pada posisi aware bahwa organisasi dia perlu berubah Pak dia hanya melihat itu sebagai itu biasa banyak Pak jadi klien itu melihat itu kan normal hanya melihat sebagai simptom gejala gejala biasa padahal kalau kita mungkin sebagai ODP orang ODP praktisioner kita yang memahami melihat pergerakan organisasi prosesnya interaksi dalam waktu pendek seperti Bapak ini sudah pernah di Astra Bapak sebagai change agent sekarang pionir atau leader change agent Bapak kan tahu ini sudah enggak sehat organisasi saya artinya Bapak harus mengajak lunch atau dinner atau dalam satu kesempatan tertentu untuk bicara dengan si owner Pak dengan CEO itu yang pertama karena akan berat buat Cak Wiwit sendiri maksud saya jika Anda bergerak tetapi leader tidak tahu Anda ini sedang apa dan mau achieve target apa nanti dipikir Bapak ini dalam tanda kutip aneh-aneh kalau orang Surabaya bilang ini tidak jelas karepe atau ambisi dia atau dia mau apa baru satu bulan jadi manajer seperti dia deketin employee saja deketin itu kan enggak bagus kataan deketin itu padahal maksudnya maksud Anda bukan seperti itu jadi pemahaman seorang CEO atau bisnis owner tentang organisasinya maksudnya kondisi organisasinya itu itu sangat penting dia harus aware dulu Pak sehingga ada otoritas yang diberikan kepada Cak Wiwit sebagai manager atau sebagai chance agent di sini sehingga pada saat ada otoritas itu Bapak juga lebih enak menggunakan strategi Bapak melakukan pendekatan dan jelas goalnya kemana karena manusia ini penuh dengan persepsi tidak ada manusia yang tahu di pikiran kita begitu kita bisa kelihatan kita motivasinya baik lubuk saya ini itu motivasi Bapak yang tahu motivasi kita baik siapa apalagi Bapak orang baru maksudnya sebagai manager pemimpin yang baru satu bulan jadi artinya Bapak harus memberanikan diri untuk melakukan approach dengan CEO atau apa namanya business owner baru nanti ada alignment Bapak lihat keyperson itu yang akan menjadi perpanjangan tangan Bapak sehingga Bapak tidak bergerak sendiri seperti itu Pak jawaban dari saya terima kasih terima kasih sampai tanggal 6 Oktober akan mendapatkan potongan harga 20% dengan membawa bukti kepesertaan yang diverifikasi oleh pihak presiden universiti jadi mumpung ini ada diskon 20% silahkan cepat-cepatan saja untuk daftar sertifikasi CPOR nah ini untuk yang mendapatkan mentoring langsung dari Budiah saya sebutkan yang namanya yang pertama adalah dokter Heni Hendaryono yang kedua Bu Aryani yang ketiga adalah Pak Wiwit selamat bagi ketiganya yang mendapatkan langsung mentoring dari Budiah demikian Budiah tiga peserta yang mendapatkan mentoring dari Budiah ya Budiah ya baik terima kasih Bu Frida nanti bisa diaturkan waktunya Bapak Ibu yang sudah mendaftar duluan ya berarti ya betul mungkin untuk webinar malam ini kita sudah dengarkan dari Budiah sampai jam 6 ini mungkin kita akan berikan waktu dan kesempatannya kepada pihak Presiden University kembali baik Ibu Frida Ibu Budiah terima kasih sekali pemamparannya luar biasa banyak sekali pendaftar yang sudah mendaftar untuk mengikuti sertifikasi dan terima kasih sudah mau memberikan waktu sampai dengan tanggal 6 jadi mari Bapak Ibu tekan-tekan dari Howard Hermas ini berbaik hati memberikan potongan untuk biayanya ini spesial untuk Presiden University terima kasih terima kasih Ibu seperti saya saya berbapak jangan lewatkan kesempatan ini apalagi tadi banyak memang hanya tiga yang masih langsung tapi rasanya bagi yang belum saya menerima kesempatan untuk mentorin langsung bisa ketemu melalui pelatihan sertifikasi itu kan nanti dengan Ibu juga kan ya betul baik baik bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan kami akan menghubungi Bapak Ibu untuk teknis pendaftarannya kan sudah ada nomor kontak Bapak Ibu sudah ada alamat Bapak Ibu juga nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak Howard Hermes untuk memberikan potongan biaya yang seperti tadi di Howard Hermes Bapak Ibu demikianlah acara webinar kita kali ini untuk teman-teman dari Howard Hermes terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu juga terima kasih atas waktunya kami dari PDC dan juga rekan-rekan dari Howard Hermes menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian semoga webinar ini bermanfaat dan menginspirasi untuk personal dan juga organisasi kita mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraannya terima kasih dan sampai jumpa dalam webinar kami selanjutnya selamat sore terima kasih banyak terima kasih banyak Bapak Ibu terima kasih 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 terima kasih